Sampai jumpa di video selanjutnya Kita harus membantu orang-orang yang lemah Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus Sebab ia sendiri telah mengatakan Adalah lebih berbahagia memberi daripada mereka Sesudah mengucapkan kata-kata itu Pahlus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua Maka menangislah mereka semua Terseduh-seduh sambil memeluk Pahlus Mereka berulang-ulang mencium dia Mereka sangat berduka cita Terlebih-lebih karena ia katakan Bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi Lalu mereka mengantar dia ke kapal Secara ku kisah ini adalah berhubungan dengan Suasana perpisahan yang terjadi Antara Pahlus sebagai seorang pemberitaan Injil Dengan umat percaya di Ephesus Orang-orang di Ephesus itu Telah menerima kebenaran firman Tuhan Dan mereka diubahkan Dan mengalami hidup penuh dengan kasih Mengalami hidup karena diubah oleh Tuhan Mengalami hidup karena roh kudus dicurahkan kepada mereka Mereka sungguh-sungguh mengalami perubahan hidup Yang diubah dari damai sejahtera Dan keyakinan penuh bahwa di atas semua yang ada di bumi ini Ada Tuhan pencipta sang peserta Tuhan yang mengasihi umat manusia Dan mereka menjadi percaya Mereka yakin telah ditebus dan diperkati Menjadi umat yang besok diselamatkan dari bahaya abin raka Lalu saudara dalam kisah ini Paulus kemudian bertemu dengan mereka Dan berkata bahwa Paulus akan pergi ke Yerusalem Yerusalem itu kota yang sangat kejam Dalam perspektif Alkitab Karena disanalah nabi-nabi dibunuh Orang-orang benar Utusan-utusan Tuhan di pantai Dan Paulus akan kesana Dia tahu akan ada bahaya disana Dan itu sehingga dia berkata Mereka tidak akan melihat wajahnya Tapi yang indah adalah bahwa Orang-orang yang telah menemukan kebenaran Yang menjadi percaya itu Punya hubungan manis indah dengan Rasul Paulus Sedemian rupa Dalam pertemuan terakhir itu Mereka berluntut Mereka berdoa Mereka menyembah Tuhan Dalam kasih dan iman teguh Dan mereka menangis Menangis terharu Karena Paulus yang rela berkorban Dia berjuang melayani tanpa pamri Paulus bahkan untuk melayani itu Dia harus bekerja dengan tangannya Membuat kemat Supaya tidak membebani umat Mereka berjuang Dan Paulus katakan Lebih berbahagia memberi daripada menerima Dia melakukan segalanya Melakukan all out Bukan hanya memberitakan Bahkan menolong orang-orang yang perlu ditolong Secara finansial Sebenarnya pada waktu mereka berdoa Dalam doa perpisahan itu Mereka menangis Mencumi dia Menangis dan mencumi berkali-kali Sudah karena hubungan manis Hubungan kasih Hubungan yang penuh Dengan kedekatan Persaudaraan Penuh dengan kasih sejati Kasih agape Dan itu alasannya Sudah kita sebagai orang percaya Sudah tahu mengapa GKNF diberi nama Supaya kita semua Juga punya hubungan manis Hubungan kasih Persaudaraan yang dekat dan akrab Kasih persaudaraan Memwarnai kehidupan Dan itu yang terjadi Hubungan antara Paulus Dengan umat di Ibasus Saya rindu juga bahwa Hubungan kasih yang seperti itu Terjadi di antara kita Umat percaya Karena kita adalah orang Yang dikasih Tuhan Ditebus Dan kita menjadi sodara Dalam Tuhan Saling mengasihi Saling menguatkan Saling mendoakan Bagian dari hidup Beriman Supaya kita juga bisa Membawa kedamaian Ketentraman Kesejahteraan Bagi dunia segitu Tuhan berkati kita Mari kita berhormat Terima kasih untuk hari ini Bapak Surgawi Terima kasih Kami belajar dari Hubungan manis Antara Paulus Dengan umat di Ibasus Sangat manis Sangat indah Karena Krisus Memenuhi hati mereka Dengan kasih Krisus Menjadikan mereka Bersodara Dalam arti yang sebenarnya Ini juga kerimutan kami Supaya hidup kami Diwarnai dengan kasih Hubungan kami Diwarnai dengan Kebahagiaan Hidup bersodara Kasih bersodara Kiranya mengurangi Interrelasi kami Satu dengan yang lain Ini doa kami Berkati GKNF Berkati kami semua Bapak terima kasih Dalam nama Yusuf yang berdoa Amin Selamat pagi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya